Ini yang saya kadang-kadang suka, gimana ya? Malu sama Allah. Kata Allah itu begini, disindir halus tapi tajam banget. Duh kamu ini, betapa sibuk saat pagi sampai siang itu. Sabhan tawilah, sibuk bekerja, beraktifitas, padat, kadang-kadang ibadahnya cuma secukup fardu aja. Sekarang malam tidurnya begitu enak pakai selimut, tapi cita-cita surganya firdaus, kayak tadi itu ya. Dan aku telah jadikan, kata Allah demi keagunganku, fungsi malam itu seperti pakaian. Fungsi malam seperti apa? Pakaian. Masya Allah. Malam. Libasa seperti pakaian. Dan ini yang saya terangkan, karena ini pakai ilmu balal. Nanti cara memahaminya, menggunakan pendekatan ilmu bahasa gramatikal yang ketiga. Nakhul, sarap, balagah. Libas. Libasa. Di balagah itu nanti ada ma'ani, bayan, dan badia. Kita ambil ilmu bayan dulu di majas ya. Kita ambil kinaya. Kiasan. Libas itu disebut dengan pakaian, terjemahannya bahasa kita. Pakaian. Apa fungsi pakaian? Menutup apa? Amurat. Apa lagi? Apa lagi? Menampilkan keindahan. Memberikan kenyamanan. Dengan berpakaian, nyaman kan? Dengan berpakaian, menutup aurat kan? Dan biasanya, bukan sekedar berpakaian. Tapi kan orang berpakaian itu ingin dilihat tampil indah kan? Tampil nyaman. Nanti, tidak sedikit didapatkan ayat-ayat Quran memberikan metafor. Majas, kiasan pada fungsi kehidupan itu seperti pakaian. Contoh begini. Al-Baqarah ayat 189. Ini kalimat libas pertama dalam Al-Quran. Yang ini kan An-Naba. Quran surah 2, ayat 187. Ke 187 dulu. Quran surah 2, Al-Baqarah. Ayat 187. Paling kanan sebelah atas di Musaf. Isteri, pakaian untuk suaminya. Suami, pakaian untuk istrinya. Tuh. Apa maksudnya ini? Tapi kalau kita kembalikan kepada makna tadi, fungsi ja'ala itu. Apa fungsi pakaian? Tadi yang pertama menutupi aurat. Maka, jangan sekedar personifikasi. Jangan jadikan ini fungsi pribadi saja ke tubuh kita. Hubungan di rumah tangga pun kata Allah seperti pakaian. Seperti halnya pakaian menutupi aurat, maka istri. Liba solakum istri itu difungsikan pakaian bagi suami, tutupi aurat aib-aib suami. Jangan terbuka keluar. Jangan sampai ibu ikut pengajian, jauh-jauh datang dari Sumatera Barat, ketemu teman hanya untuk curhat tentang suami. Aduh, unik, kapan datang? Kemarin pakai bis. Gimana keluarga? Sehat. Alhamdulillah. Anak bagaimana? Ya, alhamdulillah baik. Suami bagaimana? Di situ masalahnya. Sekarang kan, maaf ya, fasilitasnya lebih berkembang maju ya. enggak diminta, udah curhat duluan, bikin status kan? Tidak seperti yang dulu. Ya, klik. Kenapa? Tuh, nungguin. Yang paling menyebalkan itu, nunggu komen. Sekarang ada yang sambil masak aja, bikin status juga. Ya. Paham? Baik. Kembalikan, libas, tutup aurat. Sama laki-laki tutupi, melindungi. Ya. Lindungi, pakaian melindungi. Dari dingin, dari panas, ada pakaian menyesuaikan. Demikian. Tampil indah. Anda bagaimana pun punya persoalan dalam rumah tangga, keluar tetap bergandengan. Tetap tampil indah. Nyaman, tenang, enak. Intinya apa? Libas, memberikan ketentraman, kenyamaran, kedamaian, dan keindahan bagi yang merasakannya. Kata Allah, waj'an lallayla libasa. Aku jadikan pertama, malam itu seperti pakaian yang menutupi. Baik. Yang kurang-kurang bagus kelihatan di siang hari, ditutupi di malam hari, enggak nampak semua. Dihiasi malamnya dengan keindahan seperti pakaian yang tampil indah. Jadi Anda hanya dihadapkan untuk melihat cahaya dan malam saja ke atas. Langitnya dihiasi dengan bintang-bintang. Sehingga Anda ketika keluar malam, ada di Quran ayat-ayat tentang keluar malam? Ya. Siru fil ordi. Silahkan keluar. Siru itu dikata asra. Subhanalladhi asra bi abdihi. Kenapa isra mi'rajtu isra'nya malam? Salah satunya untuk menikmati keindahan-keindahan di malam hari dengan segala yang Allah telah tampilkan. Yang buruk siang ini ditutup. Makanya orang atau kita kalau melihat keluar malam dengan siang beda kan ya? Ya. Anda lihat ke tempat manapun tuh. Walaupun kelihatan kotor siangnya, jalannya rusak, bangunan enggak enak. Kalau malam keluar kayaknya bagus semua tuh. Benar enggak? Itulah libas. Maka kadang-kadang kenapa libas didekatkan kepada naum, kadang keluar untuk melihat sesuatu sampai relax dan merasakan ketenangan, membuat cepat kita untuk merasakan ngantuk dan enak tidurnya. Satu. Dua. Seperti pakaian menutupi aurat. Allah jadikan malam bagi kita untuk berintrospeksi, menutup aurat-aurat, maksiat-maksiat yang telah terbuka sebelumnya. Makanya libas pun disifati oleh Al-Quran dengan taqwa. Libas ut-taqwa. Bagi insan beriman, dia tidak hanya menjadikan malam itu suasana untuk istirahat dan menikmati keindahannya seperti tampil pakaian indah, tapi dia jadikan juga malam itu untuk menjadikan pakaian taqwa menyelimuti dirinya sehingga menghilangkan aurat-aurat maksiat yang pernah dia kerjakan di siang harinya. Di Quran surah ketujuh dalilnya ayat ke-26. Ini mahal sekali. Belum tentu Anda dapatkan. Quran surah tujuh Al-A'raf ayat 26. Ya bani adama kada anzalla alaikum libasai warisau'atikum warisha walibas ut-taqwa zalika khair zalika min ayatillahi la'allahum yad-dakkarun. Ada ayat ya? Quran surah tujuh ayat 26. Perhatikan baik-baik. Ini dibaca kita hafal tapi diamalkan enggak? Itu maksudnya? Ya. Perhatikan? Fokus. Ya bani adama hei semua anak cucu Adam saya tanya bapak ibu saya kita semua anak cucu Adam bukan? Oke? Berarti ayatnya berlaku untuk kita. Qod anzalla alaikum libasai warisau'atikum warisha demi keagunganku aku turunkan pada kalian kemampuan, kekuatan untuk mendesain model-model pakaian yang indah-indah sehingga bisa menutupi aurat. Ini ayat tentang fashion. Silahkan tuh yang punya usaha di bidang-bidang fashion. model pakaian dan sebagainya. Silahkan ciptakan kreasikan bikin desain-desain pakaian yang indah yang fashionnya bagus tapi fungsi utamanya tutup aurat. Jangan bikin misalnya fashion week jalan catwalk macam-macam kelihatannya bagus tapi aurat terbuka kemana-mana. Kalau cuma tampil untuk membuka aurat binatang itu pasti unggul. Pasti lebih unggul. Jadi jangan berlomba dengan binatang gak akan menang. Gak akan menang. Ya saking unggulnya binatang bahkan risik kalau dipakaiin pakaian. Lebih senang kalau dibuka. Manusia beda. Manusia itu bedanya dengan binatang lebih indah lebih elok kalau ditutup. Kalau binatang lebih bagus kalau dibuka. Justru ketika dipakaiin pakaian tertutup misalnya tertutup aurat binatang. Misal. Ya ada delman datang ke bendiraya lewat tanah kusir menutup aurat. Masya Allah. Gak tanggung-tanggung. Ya kuda betina di alman betina dijilbabin misalnya. Maka apa yang tampil pada diri kita gak akan enak dilihatnya. Ini yang punyanya kurang sehat tapi ya katanya. Kan begitu. Anda punya peliharaan kucing semanis-manisnya kucing kan gak akan anda bajuin. Ya kan? Kenapa? Karena tabiatnya terbuka. Semakin dibuka semakin nyaman. Ya pernah lihat monyet betina pakai jilbab. Tidak. Gak akan nyaman dia pasti buka. Bedanya dengan manusia manusia senang ditutup. Gitu. Jadi ayat tentang fashion banyak silahkan modelnya dibikin. Putih-putih semua ke ibu tuh. Ya silahkan. Batik bikin batik gak apa-apa silahkan. Baju koko bikin macam-macam. Bawa pakai jubah silahkan. Gak ada masalah. Tapi jangan pernah membuat bagi insan beriban dengan model yang indah itu tujuan untuk membuka auratnya untuk apa. Jelas? Ya. Yuhari sawatikum. Untuk menutupi yang gak enak dipandang. Ya. Bukan cuman gak enak. Saw itu maksudnya begini. Sesuatu yang gak bagus dipandang sehingga bisa membahayakan. Itu saw namanya. Saw temannya suh. Kalau jadi perbuatan buruk suh. Suh itu dari nafsu. Sumbernya. Quran Surah 12 ayat 53. Ya. Perhatikan kalimatnya. Nafs itu bisa mengarah pada perbuatan buruk. Kapan tampil yang buruk? Itu salah satu pemicunya perbuatan saw. Kapan saw itu muncul? Ketika auratnya dibuka. Ya. Makanya kalimatnya mengatakan. Ya. Libasayuari sawatikum. Ini ditutup pakaian ini menutup hal-hal buruk dalam tubuh ini yang gak layak dipandang. Yang kalau terbuka menarik. orang yang tidak mampu mengontrol nafsunya. Nah itu diputar oleh orang liberal sekarang. Wah ini bukan pakaian yang terbuka. Dia aja yang bisa nahan nafsu. Kurang sehat cara berpikirnya. Itu cara menahan nafsu itu dengan cara Anda menutup aurat. Ketika Anda buka Anda memancing dia untuk mengeluarkan nafsunya. Itu persoalannya. Jadi di Quran itu ada saw, ada suh, ada nafas, ada nafsu. Kalau kita ngajinya total kita paham itu. Teruskan ayatnya. Waliba sutakwa. Nah ini kaitannya. Dan di antara sekian libas pakaian yang bagus itu yang paling baik libas sutakwa zalika khair. Pakaian takwa. Nah jadi kalau sudah tiba malam bukan hanya menyelimuti keadaan. Bukan hanya membuat kita enak tidur. Tapi bagi orang beriman yang imannya kuat malam itu digunakan untuk menggunakan jubah takwanya mengiringi kenyamanan tidurnya. maka apa di antara amalan takwa itu bangun malam tahajud. Wajah anda naumakum istirahat. Wajah anda leilah enak keluar. Jadi malam itu ada yang enak tidur, ada yang enak jalan menikmati pemandangan, ada yang dia menggunakan pakaian takwa untuk mengisi malamnya. Tidur, dia nikmati tidurnya, dia nikmati rizki Allah yang memberikan ngantuk dan tidurnya aman, tapi dia bangun malam harinya untuk menggunakan pakaian takwanya. Maka adalah panggilan di Quran surah ke-73 Al-Muzambil di ayat yang ke-6. Atau kita baca dari ayat pertama. Ya ayyuhal muzzam kumillayla illa nistahu awil kusminhu awzid alaihi warabti lil-qur'ana tertihlah. Innalaka ini yang saya Masya Allah. Ini yang saya kadang-kadang suka. Gimana ya? Malu sama Allah. Kata Allah seperti ini, disindir halus tapi tajam banget. Innalaka finnahari sabhan tawila Duh kamu ini betapa sibuk saat pagi sampai siang itu. Sabhan tawila sibuk bekerja beraktifitas padat kadang-kadang ibadahnya cuma secukup fardu aja. Sekarang malam tidurnya begitu enak pakai selimut tapi cita-cita surganya firdaus kayak tadi itu ya. Kayak tadi tuh. Itu ayatnya dalam banget tuh. Kamu ini sudah siangnya sibuk malamnya tidurnya juga nyaman banget. Terus cita-cita surga firdaus tapi malam gak bisa bangun kata Allah eh bangunlah sedikit walaupun cuman sedikit malamnya. Gunakan untuk mengenakan pakaian taqwa. Apa manfaat menggunakan pakaian taqwa ibadah di malam hari itu? Inna na syaitan laydi hiya asyad duwat awa akwamu kila Kalau engkau bisa bangun di malam hari gunakan pakaian taqwamu itu agar lebih cepat menyentuh hatimu untuk lebih dekat dengan Allah. Makanya orang yang bangun malam itu ibadahnya cenderung lebih khusyuk. Doanya cenderung lebih meresap dan yang paling dahsyat sekatnya dengan Allah menjadi tersingkap. Kalau dia berdoa langsung tembus tuh. Makanya kalau istighfar kadang langsung menangis kalau baca Quran langsung khusyuk dan doa tidak jarang langsung terjawab di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tafsir semacam ini agak jarang diterangkan. Paling kita hanya bahas wajanana umakum subata sudah tidur itu istirahat. Wajanana leila libasa malam untuk ditutupi seperti pakaian selesai. Tapi persoalannya apakah pedoman di setiap kata ini pernah kita amalkan dalam kehidupan? Siapa di antara kita yang malamnya sudah istighfar sebelum tidur? Siapa di antara kita baca surat ayat kursi misalnya? Baca tiga surat terakhir. Siapa yang sebelum tidurnya sudah menyiapkan bangun malam jam berapa? Saya pengen tahajud jam sekian. Berapa rokaat surat apa yang dibaca? Siapa yang sudah menyiapkan saat bangunin berdoa untuk keluarganya? Memohon pada Allah kebaikan untuk istrinya atau suaminya atau anak-anaknya? Siapa yang saat malam memohon kebaikan hidayah untuk tetangganya yang belum masuk Islam sudah dapat hidayah? Siapa yang bangun malam yang saat bangun malam memohon kebaikan untuk teman-temannya di kantornya? Dan sebagainya. Teman-teman sekalian membangun kepercayaan diri padahal yang positif itu tidak diikat dengan profesi seseorang atau tugas seseorang. Kepercayaan diri itu tidak melekat kepada seorang ustad saja, kiai saja, seorang habib, misalnya seorang guru. Tidak. Tapi semua kalangan sepanjang mengerjakan nilai kebaikan mesti membangun kepercayaan diri yang kokoh pada dirinya untuk komitmen mengerjakan kebaikan itu sehingga melahirkan motivasi kuat untuk melakukannya. Mengerjakannya siapapun dan apapun yang dia kerjakan. Apakah yang misalnya dia di birokrat, di dunia birokrasi, apakah di dunia diplomasi, apakah seorang pebisnis, seorang pendagang, seorang perawat, dokter, insinyur, bahkan misalnya dosen, guru, mahasiswa, atau juga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan pada umumnya masyarakat. Ya, baik bertani, berkebun misalnya, dan sebagainya. Semua butuh kepercayaan diri. Dibangun sepanjang dikerjakan itu baik. Ya, sepanjang yang dikerjakan itu baik. Nah, sekarang membangun kepercayaan diri itu seperti apa? Maka dimulai dengan hadith Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab رضي الله تعالى dan itu haditha naqala yang kan anabi khafs anabi khafsin Umar bin Al-Khattab رضي الله تعالى dan itu kala Rasulullah SAW إنama la'amalu bin niyat wa innama likuli meryon manawa fa mankanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi ya fa mankanat hijratuhu li dunya yusribuha awi merahatin yankehuha fa hijratuhu ilamah hajar ilayh itu kan Ru'ahul Bukhari Maka disini Nabi memberikan tips kepada kita semua Pesan yang sangat kuat Seseorang itu kalau ingin mengerjakan sesuatu Kembalikan kepada motivasi terkuat dalam dirinya Yaitu niatnya Jadi ada tiga tahapan kita mengerjakan sesuatu itu Berdasar dari dasar hati kita dulu Yang pertama ada keinginan Yang kedua ada tekad Yang ketiga ada niat Nah keinginan itu disebut erodah namanya Setiap orang itu ingin pada segala yang baik Ini kalau anda tanya mau gak ke surga Semua jawab mau Ingin gak haji tahun ini Semua orang ingin Tapi apakah setiap yang punya keinginan punya tekad Belum tentu Tekad itu azam namanya Azimah punya tekad Baik saya ingin ke surga Saya punya tekad yang kuat untuk bisa mendapati itu Tekad ini akan menurunkan turunan-turunan Sampai nanti ke niat Sama persis saya pengen haji nih tahun depan Pengen, pengen banget Beda dengan yang sekedar ingin Kayak ingin haji, ingin saja Tapi punya tekad Dia ingin mewujudkan keinginan itu Nah tahapan mewujudkan tekad itu Keselanjutnya disebut dengan niat Ada usaha pendahuluan Ya nabung Nabung dari sekarang Terus berikhtiar Ya ikhtiar yang optimal Sehingga apa yang kita tekadkan itu bisa tercapai Ingin ke surga Alhamdulillah bertekad Apa surganya nih? Firdaus Maka kita siapkan Ya berniat betul-betul Bikin tekadnya Itu terwujud dalam bentuk perencanaan awal Perbaiki diri Boleh berhijrah Ya berhijrah mendekat Meninggalkan yang buruk Hijrah itu meninggalkan Kebiasaan yang kurang baik Yang tidak Allah sukai Kepada kebiasaan baik Yang Allah dan Rasulnya sukai Itu poinnya Jadi hijrah itu bukan Tidak Bukan menuntut kita Pindah kepada Setempat tertentu Ya kecuali Kalau di tempat kita beraktifitas Sangat tidak kondusif sekali Ya Susah mendekat kepada Allah Terancam dalam keburukan Ya di tempat kerja misalnya Tempat kerjanya Diliputi keburukan-keburukan Yang sulit sekali mendekat kepada Allah Mau sholat susah Baca Quran susah Sementara kita sadar Bahwa rizki itu yang mengatur Allah Kan kita sadar betul Allah maha pembeli rizki Allah mendatangkan rizki Ya kenapa kita tidak berpindah Ke tempat yang kemudian Allah sukai Dan dengan itu Keberkahan Allah berikan Toh tetap kan Rizki tidak akan tertukar Toh tetap tidak akan berkurang Ini kan poinnya Nah itu hijrah yang menuntut Perpindahan tempat Sama dengan Tinggal di lokasi Misalnya yang di tempat tinggal itu Walaupun kompleknya terlihat megah Dan sebagainya Tapi fasilitas Untuk masjid tidak ada Mau pengajian susah Mendekat kepada Allah Juga tidak mudah Anda mencari tempat yang teduh Yang nyaman ibadah Yang enak beraktifitas Di situ kemudian Anda Membangun kepribadian yang lebih dekat Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi hijrah itu Rizki dasarnya Meninggalkan perbuatan Yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya Kepada kebiasaan Dan perbuatan Yang disukai oleh Allah dan Rasulnya Jadi bukan Menuntut satu perpindahan Secara langsung Atau Pindah kepada Misalnya komunitas Pengajian Golongan tertentu Bukan itu poinnya Jangan Anda katakan Kalau berhijrah Ini pindah ke golongan A Komunitas A Komunitas B Dengan nama tertentu Dan seterusnya Bukan itu poinnya Lebih kepada Mendekat kepada Allah Siapapun yang bisa memimbing kita Sepanjang Sesuai dengan Ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi Mengacu kepada Keterangan dasar Al-Quran Kita ikuti Dalam kebaikan Tanpa harus mencela Atau menepikan orang-orang Atau golongan-golongan lain tertentu Nah Dalam konteks berpindah ini Maka Lakukan semua karena Allah Ya Motivasinya karena Allah dulu Nanti supaya dibimbing oleh Allah Karena nanti orang melakukan sesuatu Itu banyak motifnya Ya tadi Kata Nabi kan Keman kan Ada yang karena materi dunia Ya jadi Anda ini Melakukan aktivitas Untuk percaya diri ini Ya Mengatasi sifat Malu Minder Macam-macam Apa yang mau dikejar Karena dunia Ya kalau cuman dunia Orang banyak sekarang Ya ada latihan-latihannya Segala rupa Untuk mencapai pekerjaan tertentu Ada latihan sekarang Di bidang bisnis misalnya Dilatihan ada public speaking Bagaimana bicara depan orang Begini begitu Dan sebagian Untuk capaian dunia Ya Anda akan dapat Kata Nabi Anda akan dapat Ya Tidak ada kesalahan di dalamnya Sepanjang dicari itu baik Tapi belum tentu ada Pahala untuk bekal pulang Nah niat itu menentukan Apakah Apa yang akan kita cari ini Disukai oleh Allah Sehingga punya bekal akhirat Value-nya value akhirat Atau cuman dunia saja Itu poin pertamanya Jadi tanamkan pada diri kita itu Motivasi yang kuat Untuk mengerjakan sesuatu ini Lillah Karena Allah Ya dan Rasulnya Nanti karena Allah itu Memberikan kekuatan pada jiwa Dan Rasulnya memberikan Bimbingan Yang sudah Nabi contohkan Kepada kita Ya dan mewariskan Pedeman-pedeman kehidupan Yang abadi sifatnya Nanti tinggal diikuti disitu Baik kan Nah jadi yang pertama adalah Membangun kekuatan niat Motivasi diri dulu Motivasi diri dulu Saya ingin melakukan ini Sebagai khujah saya Ketika kembali kepada Allah Ya saya ingin melakukan ini Ya supaya Allah rida dengan saya Nanti dari niat yang benar itu Allah berikan kekuatan Pada diri kita Nah niat itu Terjemahkan dengan apa Setelah muncul dalam hati kita Kita akan memulai Aktivitas itu Yang baik itu Maka Kita bisa mulakan itu Dengan memohon kepada Allah Nah disini dia Jadi membangun sifat Kepercayaan diri Di antaranya Memulai dengan menautkan Aktivitas yang akan kita kerjakan Ya dengan harapan Perlindungan Dan pembelian kekuatan Serta bimbingan dari Allah Mohon taufik namanya Minta Nah itu Keadaan itu disebut dengan Tawakal namanya Tawakal itu menyerahkan Keadaan kita Yang akan kita ikhtiarkan Baik mulainya Ataupun akhirnya Kepada Allah Gantungkan kepada Allah Sehingga Allah memberikan Perlindungan Yang paripurna Kepada diri kita Maka Nabi mengajarkan kita Untuk berdoa Dalam memulai segala hal Nah doa itu juga Membangun kepercayaan diri Makanya orang Kalau mau mengerjakan sesuatu Ketika dia berdoa Lebih kuat kan Ya anda mau bicara Anda berdoa Dan diajarkan kan di Quran Di surat toha itu Bagaimana Seorang Musa alaihissalam Dibantu Sekretarisnya Nabi Harun alaihissalam Ya dua-duanya datang Kepada Fir'aun Untuk berda'wah Menyampaikan kebaikan Membangun kepercayaan dirinya Bagaimana Kan berdoa dulu Ya kan Setelah dia berniat baik Menjadikan semua urusan Karena Allah Dibimbing oleh Allah tuh Ya bimbingannya indah sekali Ya dibimbing oleh Allah Nanti kalau datang Katakan yang baik Baik katakan yang lembut Supaya dia sadar Ya di Quran surat toha itu kan Ayat 43-44 Katakan yang lembut Katakan yang halus Tutur kata yang baik Yang elok Dengan retorika yang benar Sampaikan aja Mudah-mudahan dengan itu nanti Ada kelembutan pada hati dia Sehingga dia merasa takut Kepada Allah Dan memperbaiki diri Nanti Allah bimbing Berikan kekuatan Makanya nanti Ayat-ayat berikutnya itu Memberikan Kepercayaan diri yang kuat Kepada Musa Ketika tawakal itu ada Lalu dibimbing doanya Lalu kemudian Allah menegaskan Jangan takut Musa Ya aku akan membersamai kamu Kamu akan dibekali Begini, begitu dan sebagainya Ini isyarat Quran yang sangat dalam Tautkan aktivitas kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lalu bacakan doa Kalau disini terkait dengan Bagaimana Supaya tampil bisa bicara Dan sebagainya Doanya juga ada sendiri Seperti tadi diajarkan di Quran Nanti untuk belajar Supaya pede nih Ya jangan sampai pesimis Waduh saingannya berat nih Waduh ini bisa gak lulus ujian Percaya diri Yang dituntut ikhtiar kok Nanti Allah yang mengatur Anda masuk di kampus mana Di sekolah mana Yang terbaik untuk masa depan kita Kadang-kadang harapan kita ke A Tapi kata Allah Jangan ke situ Kamu ke B aja Karena kamu nanti Bakatnya akan dibutuhkan Di bidang ini Bisa terjadi Harapan masuk A Tiba-tiba masuk B Dan semua kampus bisa Bisa mendapatkan Bagian-bagiannya gitu ya Nah maka disini Penting kita ikut nih Doa-doanya banyak ya Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma Allahumma faqihni fiddin Wa alimni ta'wil Sesuai dengan bidangnya masing-masing Kalau belum tahu doanya Ucapkan apa Ucapkan seperti Nabi bimbing Dalam hadisnya Maka mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim Perbuatan baik itu niatkan Dalam diri kita Kuatkan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim Anda mau kerjakan apa nih Mau pidato Bismillahirrahmanirrahim Nah bak itu nanti Ada 14 makna Di antara makna bak Disitu nanti ada sebab Dengan sebab aku akan Mengerjakan ini Aku tautkan kerana Allah Gaya Gaya di Allah Kerana Allah subhanahu Wata'ala Maka mohonkan kebaikan kepada Allah Minta kebaikan Bismillahirrahmanirrahim Nanti sifat-sifat Ar-Rahmanirrahim Allah akan Disertakan kepada kita Maksudnya apa Diberikan bimbingannya kepada kita Dioptimalkan Dinaungkan kepada kita Dengan rahmat Allah Kita akan dimudahkan Beraktifitas Dengan rahmat Allah Dijaga dari kesalahan Dengan rahmat Allah Diberikan kekuatan Itu Bismillahirrahmanirrahim Makanya Nabi pun Ketika mulai menerima wahyu Diminta oleh Allah untuk pendek Untuk percaya diri Walaupun Nabi gak pernah Belajar Gak pernah beliau punya Buruh formal Gak ada beliau pernah Masuk madrasah Gak pernah belajar Ummi sifatnya Sifatnya apa? Ummi Maka apa yang terjadi? Yang terjadi ketika Menerima wahyu Ya kata malaikat Ya kata malaikat Ya kata malaikat Baca Ma'ana bi'kari Saya betul-betul gak bisa baca Ya kata Ma'ana bi'kari Saya betul-betul gak bisa baca Ya sampai yang ketiga kan Ya kata malaikat Ma'ana bi'kari Nabi bisa mengatakan Ma'karatu Ya pakai bentuk Kata kerja Bentuk pasten Kemudian dengan Sifat ma'nafi Ya saya gak bisa baca Tapi ketika Ma' bertemu dengan Ba' itu Taukit sifatnya Ma'an bi' Ya ma' Ketemu dengan Ba' itu Penguat Taukit Ba'nya jadi Taukit Saya betul-betul gak bisa baca Maka apa yang diturunkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk membangun Kepercayaan diri beliau Iqra Bismi Rabbika Ladhi Khalaq Muhammad s.a.w. Niatkan baca itu Ya Baca Untuk mengikuti bacaan Yang dibimbing oleh siapa Oleh hamba yang Allah utus Ya Dan dengan kuasa Allah Yang membuat Menjadikan sesuatu Begitu mudah Yang mencipta Kamu aja Begitu mudah Yang mencipta manusia Begitu mudah Apalagi menjadikan kamu Terbimbing Untuk bisa mengikuti bacaan Lebih mudah lagi Maka lakukan karena Allah Allah kan kuasa atas segala hal Anda Adabnya Kalau Anda Sulit melakukan sesuatu Anda akan berusaha Minta tolong Kan pada yang lebih kuat Ini kan Ya Ada misalnya Seorang usil pada Anda Anda minta tolong Pada yang lebih kuat Atau Anda lapor Misalnya kepada yang berwenang Dan sebagainya Kenapa Karena sifat dan fitrah manusia Mencari yang lebih kuat Siapa yang lebih kuat Dibandingkan dengan Allah Siapa yang memberikan Kekuatan pada kita Lebih dibandingkan Apa yang Allah berikan kepada kita Maka tautkan lagi kita Kepada Allah Iqra Bismarambikan Lati Khala Nah inilah kekuatan doa Doa membangun kepercayaan diri Doa membangun kekuatan Ya Nanti setelah itu Yakinkan Bahwa apa yang Allah berikan Kepada kita itu Sempurna Dan bisa melakukan apapun Ya Sepanjang dilaitu baik Wa'allama'adamal asma'a Kullillah Allah mengajarkan kepada Adam Semua jenis Segala hal Yang bisa digunakan Dalam beraktifitas Di bumi ini Ya Karena Adam itu Nabi Adam itu Rasul Nabi bukan Rasul Maaf Adam itu Nabi Walaupun beliau bukan Rasul Ya Karena bedanya Kalau Nabi diberikan Risalah terbatas Untuk diri dan kerabat dekatnya Ya Tidak untuk umat Adam diutus Umat belum ada Baru ada diri dan kerabat dekatnya Itu istrinya sendiri Dan nanti Anak keturunan awal dasarnya Maka dipilih oleh Allah Di Quran misalnya Surah ketiga Al-Imran Ayat ketiga puluh tiga Innallah astafa Adam Nanti baru ketika ada umat Komunitas Nanti risalah diberikan Membimbing umat Menjadi Rasul Yaitu Nuh alaihissalam Makanya nanti Innallah astafa Adam Wa Nuh Ya Wa'ala Ibrahim Wa'ala Imrana Al-A'adabin Dan ketika Allah kemudian Memberikan sifat pengajaran Ada fitrah kenabian Fitrah kenabian itu Diajarkan secara langsung Semua diajarkan Segala hal yang terkait Dengan kebutuhan Membangun risalah Di muka bumi ini Jadi Nabi Rasul diajarkan Semua diajarkan Nah Tapi mereka manusia Kita manusia Kita bukan Nabi Kita bukan Rasul Kita manusia Kita bukan Nabi Kita bukan Rasul Maka sifatnya potensi Ditanamkan pada diri kita Jadi di dalam diri kita ini Potensinya banyak sekali Bakatnya Ya dan kita harus yakin Percaya diri Bakat apapun Yang dibutuhkan Untuk memberikan maslah Pada kehidupan kita Di bumi ini Bisa dicapai Jadi disini ada kemampuan Dalam diri kita ini Ya untuk menjadi Ahli fisika Kimi Matematika Ya dalam saat yang bersamaan Ahli Quran Ahli hadis Mau bicara apapun Coba lihat manusia tuh Lidahnya Masya Allah Diajarin bahasa ini Bisa Bahasa Inggris bisa Bahasa Arab bisa Bahasa Cina bisa Ya macam-macam tuh Itu dari lidah Dari bahasa aja Coba lihat bagaimana Allah memberikan Kemampuan pada kita Dengan memori Yang sangat luar biasa Untuk bisa mengingat Dan hafal Benda-benda Anda itu luar biasa Coba kalau anda mau kumpulkan Benda-benda di lingkuan anda aja Anda bisa ingat tuh Ya Benda-benda lingkuan kita Bisa kita sebutkan Satu dua tiga Berapa banyak memori kita Kapasitasnya Artinya Kita ini makhluk yang sangat unik Makhluk yang sangat istimewa Quran surah 95 ayat keempat itu Allah bersumpah dengan Tiga risalah Risalahnya Nabi Isa AS Nabi Musa AS Muhammad SAW Nabi Isa AS Nabi Musa AS Nabi Muhammad SAW Dan pakai lambdan Pakai tauqid dan tahkik Untuk menunjukkan Kesempurnaan Secara fisik aja Udah sempurna tuh Penciptaan manusia Fisiknya sempurna Akalnya sempurna Potensinya sempurna Tinggal kita membangun Kepercayaan diri Bahwa dengan kesempurnaan Kita bisa mencapai itu Kita bisa Kita bisa Kita bisa Percaya pada diri kita Dan tahukkan kepercayaan itu Kepada Allah SWT Maka itu diantara Cara yang terbaik Kemudian setelah itu ikhtiar Ikhtiar dan belajar Secara bertahap Ya la tarakibunna Tobak Step by step Step by step Step by step Barangkali disini Nanti akan ditemukan Beberapa kekurangan Yang Allah tampakkan Untuk diperbaiki Jadi kalau salah Wajar Namanya baru belajar Ya kalau sudah pintar Ya wajar Kalau gak salah lagi Kan kita baru belajar nih Belajar bicara Ada salah Wajar Ya saya saja bisa salah Ya Dan pasti salah Karena manusia kan sifatnya Tadi barusan kan salah Ya Salah Ada slip of tongue misalnya Ketidaksengajaan Atau bahkan fikiran Lebih cepat duluan Lisan baru bisa mengikuti Mungkin terjadi Ya atau memang betul-betul salah Dan harus dikoreksi Ya Tidak ada yang sempurna Karena itu disebut dengan Insan Kata Ibn Abbas Yang dikutip kemudian oleh Ibn Bandhur Dalam kitab Nisanul Arab Summial insanu Insanan Bina Nisyan Ya disebutkan Insan itu Ya Dan kata Nisyan Nisyan itu lupa Ya Manusia itu Akarnya insan Seakar dengan Nisyan Yaitu lupa Karena ketika dia punya Komitmen Kadang dia lupa Dia punya komitmen Dengan Allah untuk menyembah Dia lupa Gak menyembah Allah Dia punya komitmen Berbuat baik Dia lupa Gak berbuat baik Ya makanya Kalau ada orang Berdusta Sebetulnya dia tahu Dusta itu salah Cuman saat berdusta Dia lupa Ya Dia tahu korupsi itu salah Cuman saat korupsi Dia lupa Makanya lupa itu Seringkali disandingkan Dengan salah Ya Nasiya itu lupa Nasiya itu saya lupa Nasiya Ya kita lupa Akhto'a itu salah Akhto'a itu saya salah Akhto'a Kita salah Ya Allah mohon Jangan hukum kami Kalau kami pernah lupa Dan dari lupa itu jadi salah Itu di Al-Baqarah Ayat 286 Jadi nasya itu lupa Nanti turunannya Insan Insan disebutkan Sederhana 65 kali Kurang lebih dalam Al-Quran Nah Kadang repotnya Makanan kita nasi Nasi Banyak makan nasi Banyak lupa Saya pernah Untuk kuliah itu Dosen kami tanya Memang Kita jawab Kompak Kami lupa Maka ustaz kami respon Kalian banyak makan nasi Maka kalian Lupa Nah itulah Di antara langkah-langkah awal Membangun kepercayaan diri Memotivasi Menguatkan niat Memohon kepada Allah Bimbingan Kemudian Mendekatkan diri kita Kepada Allah Dengan berdoa Sesuai dengan Objek Aktifitas yang akan kita kerjakan Atau setidaknya Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Sebelum memulai aktivitas Setelah itu Yakin pada diri kita Ada potensi untuk melakukan itu Lalu belajar dari kekurangan Kesalahan Kalaupun ada salah Jangan langsung dipolisi Saya tidak bisa Tidak Bukan begitu caranya Tapi Allah menampakkan Itu supaya diperbaiki Dan jadi lebih baik Lebih baik Lebih baik untuk ke depan Setelah itu nikmati hasilnya Ya Ikuti Nikmati Dan bangun tawakal hasilnya kepada Allah Kalau sudah selesai Tata lagi Dan Hasilnya Tujukan kepada Allah Tawakal Bagaimana Allah memberikan yang terbaik kepada kita Terima kasih